Intro Kata data tentang Frederick Yunadi Dari 107 media, total artikel yang memberitakan tentang Frederick Yunadi sebanyak 2.357 Lima topik populer diantaranya adalah tentang penetapan tersangka Setia Novanto, penggeledahan rumah Setia Novanto, kecelakaan Setia Novanto, penahanan Setia Novanto, dan pra-peradilan Setia Novanto. Dan untuk sentimen pemberitaannya sebanyak 43 persen negatif. Kalau buahannya sama Kang Diki tadi misalnya kan risiko pejabat publik gitu Pak. Kalau mau kritik, kan ada MKD, silakan sesuai dengan jalur. Tetapi kalau sekarang kritik di depan umum, itu sudah merupakan kategori penghinaan. Saya mengkritik seseorang, misalkan kesampean ya Pak ya, sampai saya kritik kesampean. Saya boleh datang kesampean, saya tulis ke atasan MKD bahwa, oh Bapak ini anggota DPR nomor sekian ya, karena tidak benar I1 sampai I10 misalkan. Mohon maaf loh, ini contoh loh ya, jangan dipasuk dalam hati loh Pak ya. Ya kan gitu kan. Tetapi saya masukkan ke tweet, saya masukkan ke Facebook, terus saya menjelek-jelekkan di sana Pak. Itu sudah termasuk kategori penghinaan. Jadi kalau kritik Pak Senov maupun semua anggota DPR Pak, saya nggak terlalu banyak kenal anggota DPR gitu Pak. Tapi mereka itu terbuka, kalau nggak senang hati datang ketemu saya minta waktu. Ya kan, kalau memang merasa nggak benar ke MKD, kan gitu kan. Jangan dalam hal ini mengkritik tetapi sudah menghujat atau memberikan sesuatu penilaian Pak. Pak Freddy juga harus melihat konteknya. Adegan terjadi kemarin, itu seluruh berita asing dibuat jadi mainan. Dan akhirnya Pak Novanto dalam keadaan sakit, KPK bawa ke sana. Karena berarti kan yang terjadi katanya ada benturan di listrik dan segala tidak terjadi. Benturan di listrik. Jadi wajar kalau kemudian rakyat memberi kritik seperti begitu. Atau boleh dibalik nggak sekarang ya? Tadi kan katanya gagal dalam pemilihan pimpinan KPK. Jangan gagal. Keberhasilan yang tertunda. Ini saya belain loh Pak ya. Nah misalnya sekarang, supaya tidak diadukan ke mahkamah internasional. Misalnya lah, karena saya bela nih. Bapak jadi pimpinan KPK. Misalnya. Lalu menghadapi kasus Novanto ini. Ya kan? Itu kalau Bapak yang jadi pimpinan KPK. Itu nanti kurang lebih Novanto akan diapakan. Saya jawab ya. Menarik kan Pak? Menarik kan? Seru, seru, seru. Saya tidak akan mau menjadi pimpinan KPK. Meskipun sekarang Pak, saya dikasih kesempatan untuk ujian lagi. Dan saya mungkin bisa dinilaikan lolos. Saya tidak akan mau. Karena apa Pak? Pertama, saya sudah melihat KPK itu Pak, bukan tergantung komisionernya Pak. Tetapi KPK tergantung daripada namanya ikatan pegawai dalam KPK atau whatever saya tidak tahu lah. Itu mereka punya kekuatan membuat lima komisioner tidak berdaya. Contohnya Pak, serius 100% ya kan? Risikonya juga serius Pak. NB Pak ya. Dalam hal ini sudah dapat SP2. Begitu didatengin dengan ultimatum dicabut SP-nya. Terlalu dikendalikan oleh bawah. Mereka selalu bilang penyidik itu independen. Kan gitu kan Pak? Saya tidak sependapat. Tapi kalau Pak, Pak Fredy. Apakah itu sama-sama dengan katanya Ajudan tadi Pak? Oh bukan, 100%. Pak Fredy. Bapak melihat sendiri, memverifikasi sendiri. Saya, saya lihat sendiri. Ini bukan orang ketiga, informasi dari orang ketiga enggak ya Pak? Bukan. Ini Bapak sudah tahu, ini A1 informasi diperima. Pasti. Pak, 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 Pak. Ini saya, ini sosial media saya penuh Pak. Jadi saya harus mewakili rakyat sosial media saya. Yang saya wakil sosial media. Katanya untuk menangani setia Novanto ini Pak, yang kita hormati bersama-sama dan sedang ada benjolan itu, katanya sudah cukup lumayan buat jalan-jalan ke Eropa Pak. Nah, informasi lagi dari yang lain katanya Bapak kalau ke Eropa ini suka juga dengan motor dan mobil, motor besar dan juga mobil-mobil mewah. Juga balik ke sini tuh Pak, minimal banyak barang-barang mahal dan lain sebagainya. Itu semua karena fee pengacara atau memang dulu jadi pengusaha Pak, itu saya lihat jamnya juga dari tadi Pak, itu kilauannya, itu diamond itu. Zero set diamond itu. Shine bright like a diamond. Betul, emang Pak Fredrik ini suka barang-barang mewah? Saya penggemar barang mewah. Dan saya punya kemampuan memiliki barang mewah. Dari orang tua saya ditinggalin warisan sangat besar. Kan gitu kan Pak? Sehingga saya hidup itu cukup menikmatin. Meskipun banyak orang bilang, keluarga saya udah bilang, Pak kenapa enggak pensiun aja Pak Pak? Katanya gitu kan, udah lebih dari cukup santai aja. Saya bilang, saya tetap ingin membuktikan hukum itu adalah panglimah. Kan gitu. Nah, kalau sekarang kehidupan saya itu kan pribadi saya. Saya menggemar motor besar. Berapa banyak Pak punya motor besar, sorry. Motor aja deh, nganah deh. Karena saya juga lagi ikut touring Pak, siapa tuh Pak pasti ikut diajak kan jadi sponsor segala macem kan lumayan. Itu ciri-ciri orang yang enggak punya. Ya, beneran. Saya pelain Bapak. Ya, beneran. Punya berapa Pak motor besar Pak? Saya dari H.D.C.I. juga. Iya. Dia mau minjem Pak. Kan gitu. Jadi, saya juga penggemar mobil sport. Berarti motor ada delapan ya Pak? Tapi ya. Motor ada delapan. Pak, Bapak mau ngangkat anak lagi enggak? Saya bersedia seperti ini. Bapak gimana Pak mobil Pak? Anaknya Putri Miss Indonesia loh. Iya, Bapak kan papanya Putri Indonesia atau Miss Indonesia itu kan Pak? Betul. Oh, betul. Mobil sport Pak? Ya, saya mobil sport itu banyak. Mobil saya semua mobil cukup. Ya, karena buat orang. Kenapa sih kok mobilnya setiap tahun ganti? Saya bilang saya hubi dong. Saya kalau suatu hari saya dipanggil oleh yang maha kuasa. Saya kan tidak membawa apa-apa. Saya lahir juga tidak membawa apa-apa. Kalau saya tidak menikmatin sekarang, siapa yang mau menikmatin? Oke. Jadi, artinya Bapak punya highlight- highlight. Bapak ditinggalin warisan yang besar dan menghasilkan sesuatu yang besar juga. Jadi, menjadi pengacara begitu arti memang hidup Bapak mewah begitu di sini ya sekarang ini. Ya, mewah itu dalam kategori apa? Kalau kategori pada bos-bos yang besar, saya tidak ada apa-apanya. Mereka kalau di Singapura traktir saya minum Pak. Satu slok gitu Pak. Bisa harganya berapa? Satu slok minuman segini saja. Harganya bisa 200 juta. Saya bilang mentanya saja kasih saya. Saya saja minumnya tidak tega. Gitu kan Pak. Tapi bagi mereka tidak ada artinya. Saya sih masih jauh tambah dari mereka. Saya sangat suka dengan Bapak kata-kata menikmati Pak. Pertanyaan saya adalah, selama Bapak mendamping Pak Novanto Pak ya. Apa yang Bapak nikmati ini Pak? Proses ini Pak. Yang saya nikmatin di Tirol. Saya tidur sehari 2 jam. Kemudian banyak wartawan menyerang saya. Yang pro dan kontra. Kalau saya keluar dari manapun. Saya dikroyok sama wartawan ratusan. Saya tidak usah jalan. Saya didorong jalan sendiri. Sedap. Pak. Sekarang kan pengacaranya Pak Senov. Ada lagi Pak Oto. Iya. Kenapa Pak? Kan saya lama. Kenapa? Apakah Pak Senov ada yang kurang puas dengan pemilaan Bapak sebelumnya? Beliau tidak ada ikut campur apapun. Saya menarik beliau. Pertama. Beliau itu saya anggap pakar dalam hukum pidana. Masalah soal Jessica. Yang begitu sulit pun dia berani bela. Tapi kalah Pak. Eh? Kalah. Oh iya. Gak masalah Pak. Menang kalah itu bukan tolak ukur Pak. Bukan. Ini V-nya Bos. Tetapi menegakkan kebenaran itu yang kita cari Pak. Oke. Baik. Mau nanya aja. Belain lagi? Enggak. Ini penting. Ini. Singkat aja Bang. Iya. Mau minta. Ada gak rahasia-rahasia diantara Bapak dengan Novanto? Ini khusus buat disini aja Pak. Gak kami sampaikan kemana-mana. Maksudnya apakah hubungannya lebih dari segedar pengacara dan klien. Tapi juga temen deket gitu ya. Rahasia-rahasia kecil. Rahasia. Silahkan Pak. Boleh bisik-bisik. Rahasia sama Pak Novanto. Hanya satu. Beliau minta tegakkan kebenaran. Wow. Itu aja. Bukan rahasia lagi dong dari show dengan kita berarti disini. Iya. Meskipun saya jadi korban. Tapi kebenaran tidak bisa kita lepas. Tapi saya jadi korban yang listrik ya Pak. Baik. Temu tangannya dulu. Sebelum kita kasih ke panelis. Panelis disini punya emoticon disitu. Saya pertanyaannya cuma satu. Apakah Anda mau meng-hire Bapak Frederick sebagai kuasa hukum Anda? Ada iya dan tidak? Ada ragu-ragu silahkan. Oke. Kita mulai dari Kang Diki dulu. Kang Diki kenapa memilih iya? Supaya terlalu motivasi untuk cari duit lebih banyak. Karena saya yakin pasti mahal. Amin. Oke. Silahkan. Alga. Kalau saya gimana ya mobilnya udah lebih banyak lebih bagus lagi. Pakai motor gede lagi. Gimana bayarnya? Pak Akyar? Nanti saya takut banyak orang yang dilaporkan oleh Pak Frederick kalau jadi kuasa saya. Iya. Jadi penuh nanti penjara sekarang aja udah melimpa ruah. Baik. Oke. Pak Mas Rian silahkan Mas Rian. Mas Rian silahkan. Pak Frederick ini jenius ini banyak akal dan dia tahu betul detail. Jadi kadang-kadang karena kita gak tahu detail maka kita sering kalah. Mungkin saya kalau ada masalah saya ke Pak Frederick. Baik. Terima kasih. Pak Kohar. Ragu-ragu. Saya keragu-ragu. Kenapa? Karena ada beberapa pernyataannya yang kadang begini adang A, kadang B. Saya takutnya nanti akan lebih banyak perbedaan antara fakta dan pura-pura. Oke. Jurnalis itu soalnya. Silahkan Pak Kamarudin. Saya menghargai ya Pak Frederick membela kebenaran. Tapi saya lebih menghargai etika. Baik. Terima kasih Pak Kamarudin. Bang Effendi. Iya. Hijau ini maksudnya nasib pengacaranya pasti bagus, nasib kliennya pasti parah. Kurang lebih begitu. Silahkan. Melisa. Oh kalau saya yes banget. Karena menurut saya Pak Frederick kumisnya lebat. Gantung. Terima kasih. Silahkan. Saya setuju karena dulu saya tiga tahun jadi advokat. Oh. Cita-cita saya bisa menikmati hidup seperti Pak Frederick. Kamu gak laku ya? Tapi saya gak laku-laku. Iya. Begitu saya melihat beliau di sini membela yang berat begini aja beliau tetap tenang dan tetap datang ke acara Q&A ini. Apalagi kalau membela-bela yang lain tentu saja akan memilih disampai kembali. Terima kasih itulah tadi narasumber kita, Mas Frederick. Langsung hitam suku banyak. Tepuk tangannya juga untuk para panelis kita. Ya itulah tadi Q&A. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak Frederick. Terima kasih. 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 Terima kasih.